Assalamualaikum kawan-kawan selamat sore, salam sejahtera, salam rakyat beternak, semoga kita selalu dimudahkan dalam beternak ya Nah pada kesempatan sore ini kita bareng mas Rovek dengan pejantan indio gigante terahmaku Tuhan Nanti kita akan sedikit berdiskusi dengan mas Rovek ya, kita akan berbagi informasi dan pengalaman bagaimana tentang perawatan ayam indio gigante ya Nah untuk ayam indio gigante kawan-kawan kita sudah ready anakannya ya Insya Allah kualitasnya oke ya, ini paciknya Kemudian nanti kita juga sertakan betinanya bagi yang minat nanti langsung bisa japri di 085-643-844-225 ya Nah ini untuk pembelian anakan ayam indio gigante kita garansi di pengiriman ya kawan-kawan Karena ayam indio gigante kita nanti proses kirimnya di usia 1 bulan dan sudah vaksin ND Lasota ya Ini bagi yang ingin membeli tidak usah khawatir ya Misalnya ayam sampai lokasi panjen dengan sakit atau misalnya KO nanti kita ganti dengan uang kembali atau nanti diganti dengan ayam lainnya ya Nah ini betinanya salah satu betinanya ini panjang sekali kawan-kawan cakep juga ayamnya Nanti kita sertakan untuk anak-anaknya Alhamdulillah ready banyak kawan-kawan Nanti silahkan yang minat untuk indian dulu karena usianya baru sekitar 10 harian Jadi nanti kita kirim di usia 1 bulan Nah ini salah satu anakannya ya Ini usianya 10 harian kawan-kawan Pokoknya gak usah khawatir ketika ingin bertransaksi dengan kita Langsung jabri saja karena kadang terlewat di komen ya kita lupa malus komen Jadi langsung jabri 085-643-844-225 Mas Rofik bagaimana kabar Mas Rofik Oh kok lama gak upload konten kenapa Mas Rofik Ayamnya kosong nah ini baru madan atas mas Ini Mas Rofik itu breeder ayam Indogigante yang sudah cukup lama Mas Rofik ya Pesan Mas Rofik karena ayam Indogigante ini kan kita kemarin menjelaskan seperti yang Mas Rofik dulu disampaikan ya Untuk waspada di usia 2,5 bulan ke atas 2,5 bulan ke atas Oh ya Karena rawan di kaki Mas ya Rawan di kaki Nah Mas Rofik Selama ternak ayam Indogigante ini Yang paling Paling harus diperhatikan apa Mas Rofik? Itu Mas kaki kaki kan Mas Kaki itu yang paling diperhatikan Setelah kaki ya Naksu makan Biasanya Kalau misal ada orang beli itu Kadang-kadang diujo tau Mas makan Terus-terusan Padahal kan ya Emang Ngelok kaya yang Warkis memang Cuma Masih awal-awal ini Mending Di kontrol makannya Teratur Mas ya Ya teratur Jangan diterus-terusan ya gitu Kalau saya lemas Misal pagi sama sore itu teratur Jangan terus-terusan dihasilkan Oh berarti Ini ya kadang kalau kita kan Wah ini biar kenyang Pak Ipakan Itu gak bagus malah Mas ya Ya tergantung Tergantung apa ya Masing-masing Kalau saya pakai yang Di jadwal makannya Tapi ada juga yang mungkin sibuk kerja Terus dibiuk ke Langsung gitu ya Langsung itu Bisa juga Cuma kalau saya pakai yang Di jadwal Di jadwal itu ya Pagi sama sore Pagi sama sore Oh berarti kalau untuk pakan Yang penting ini ya Mas Pagi sama sore Jamnya juga Paling gak tepat ya Jamnya ya Tergantung Menyesuaikan Dari Pemiliknya mau Jam berapa Terus ini Mas Biasanya untuk pengiriman ayam Indio gigante An-an Terusnya berapa Mas Minimal sebulan Mas Satu bulan ya Satu bulan Kalau saya minimal sebulan Soalnya kalau sebelum sebulan itu Pertama belum tahu Mungkin jantan betinanya Kadang-kadang agak Nganut tau Mas Belum terlalu kelihatan Terus Kualitasnya juga belum Kelihatan juga Kemudian dari Apa ya Dari ketahanan fisiknya Tadi Mas Paling gak Minimal sebulan Sebulan setengah itu Biasanya kirim-kirimnya Usia segitu Nah ini Mas Servis juga garansi Untuk pengiriman ya Mas Garansi insya Allah Mas Jadi kalau misalkan Ayam itu Mati di jalan Atau Ada kendala-kendala Yang lain Itu biasanya Garansi 100% Garansi 100% Nah itu Uang kembali Atau nanti Diganti ayam Yang lainnya Untuk ayam Indio diganti Nah Mas Raufik ini juga Ternak baretrok Kemudian Breze Mas yang terbaru Ini ya Breze Yang terbaru Breze Breze itu Dari Perancis Ayam apa Mas itu Mas Maksudnya ayam Ayam Kalau disanya Mungkin ayam kampung ya Biasa masih Mas Ayam ke daging Daging bisa Telur bisa Cuma Kalau khususnya Atau ke daging Walaupun Dia nelurnya juga banyak Setiap hari Untuk ayam Untuk ayam breze Nah untuk warna Yang dominan Hadir di Indonesia Ini warna Light Mas Untuk breze Atau juga ada warna lain Breze ada dua warna Satunya hitam Satunya putih Tapi Putih Yang terkenal itu Putih Mas Karena Kan Perancis itu Lambang negara Ini kan Ini lambang negara Lembang sendera kan Merah Putih Biru Nah itu Asli ini Diambil dari itu Dari ayam breze itu Ayam breze itu kan Jegarnya Merah Bulunya putih Kakinya biru Kalau dari Artikel-artikel Biasanya kayak gitu Kalau untuk ayam Barret rock sendiri Mas Itu biasanya Untuk ayam apa Mas Barret rock Barret rock Lebih ke Dwi guna Mas Dwi guna Dwi guna itu Dia bisa diambil Daging Sama telurnya Jadi kalau misalkan Enggak di Maksudnya Karena mau di Ambil dagingnya Ya panen Usia 2 bulan Setengah Bisa Tapi kalau mau Diambil telurnya Maksudnya Untuk produksi Setiap hari Dia juga Nelur setiap hari Telurnya juga Bagus Bagus Dia warna Krem Ya seperti Ayam kampung Tapi warnanya Kremnya Agak tuatkin Barret ya Barret Bagus Menurut saya Recommended Jadi Ayam-ayam tadi Breast Kemudian Apa itu Barret Barret rock Itu juga bagian Dari Pemuk tahiran Ayam kampung Mas ya Sebenarnya Ya kalau Dibilang ayam kampung Nanti Peternak ayam kampung Murni Murni Nanti Marah Jadi mungkin Bisa dijadikan Ayam Nanti ayam persilangan Atau Dibilang ayam Langsung namanya Langsung namanya Kalau dibilang Ayam kampung Murni Nanti kan Takutnya Nanti yang benar-benar Murni Di Indonesia Oh berarti Kalau istilah Ayam kampung Murni Itu ayam kampung Yang benar-benar Kampung Indonesia Ya Biasanya Kayak gitu Yang kualitas Dagingnya Kemudian memang Sudah teruji Ya mas Biasanya Ayam umbaran Ayam umbaran Ayam umbaran Biasanya Ya si kampung-kampung Itu mas Tapi Itu juga bisa Dijadikan bahan Mas Misal Bers Kemudian ayam Indio gigante Itu Sangat bisa Sangat bisa Untuk dijadikan Bahan silangan Dengan ayam kampung Langsung ayam kampung Bisa ya Terus Kan niat utama Mayoritas Keternak gigante Itu buat Ayam persilangan Ayam persilangan Ya lebih dari 70% itu Peminatnya itu Justru Keternak ayam Kampung persilangan Karena Pengen mengupgrade Biar Perkembangannya Lebih cepat Tapi Juga ada yang Karena hobi Dan Menikmati Besar ayamnya Menikmati Besar ayamnya Mas Rofik Jadi Ayam indio gigante Masih sangat prospek Ayam bris Kemudian Ayam Barret rock Juga masih Masih Satu prospek Di Indonesia Mas ya Mas Masih lama Masih lama Prospeknya Karena kalau Untuk dibahan Silangan Dengan ayam kampung Nanti akan Menghasilkan Kualitas Daging dan Pertumbuhan Yang cukup bagus Mas ya Mas Nah mas ini Kemarin kan Ada yang Tanya Untuk Ayam indio gigante Pejantan Itu Bobot Sampai Berapa Mas Kira-kira Bobot Maksimal Itu Ya Besar Mas Bisa 6 kiloan Yang di Indonesia Mas Seperti yang Dulu Mas Yang merah Itu Yang merah Yang kakinya Panjang Terakhir Itu 6 kilo 6 kilo Mungkin Lebih 6 kilo Lebih 6 kiloan Itu Mas Berarti Kalau Dimaksimalkan Sampai 7-8 kilo Masih Sangat Bisa Mas Ya Mungkin Bisa Mas Bisa Cuma Saat W Iya Berarti Memang Karena Kita Untuk Mengejar Produk Jadi Memang Bobotnya Tidak Terlalu Dikejar Mas Di Ayam Indogigante Yang Dibrating Oleh Teman-teman Di Indonesia Rata-rata Nah Kemudian Ini Mas Untuk Pengukuran Ayam Indogigante Ini Sistemnya Pakai Model Panjang Mas Seperti Brazil Model Panjang Biasanya Ngukur Itu Ditarik Dari Cucuk Sampai Ujung Taki Biasanya Karena Kita Pakai Atuan Yang 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 Di Indonesia Belum Pernah Ada Lomba Jadi Kemungkinan Besar Kalau Misalkan Akan Ada Lomba Seperti Itu Mungkin Indogigante Bisa Lebih Naik Lagi Karena Orang Itu Seneng Rekor 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 Kemarin Juga Betina Mas Rofik Kita Timbang Sampai Empat Setengah Mas Cuma Belum Kita Update Lagi Di Channel Mas Nah Ini Mas Rofik Channel Apa Mas Nama Saya Sendiri Rofik Nawan Rofik Nawan Nanti Seputaran Juga Jogjak Jakarta Silahkan Bisa Mampir Di Tempatnya Mas Rofik Pesan Untuk Para Peternak Mas Peternak Mas Peternak Ayam Yang penting Tetap Solid Yang Kedua Walaupun Berta Apa Pakan Naik Terus Tapi Insya Allah Dengan Istiqamah Pasti Bisa Sukses Asalkan Kita Tetap Konsisten Di Bidang Kita Tergantung Dengan Nanti Mungkin Ada Kesebuan Lain Tapi Tetap Konsisten Di Ternak Walaupun Adalah Cobaan Tapi Kita Lewati Bade Pasir Yang penting Jangan Lupa Vaksin Mas Apalagi Ayam Banyak Bate Gini Satu Dua Ekor Itu Gak Masalah Cuma Lebih Dari Gini Vaksin Suatu Hal Yang Sangat Diperlukan Oke Terima Kasih Mas Rofek Atas Waktunya Oke